Intro Sahabat Hansen Neflit adalah seorang kolonialis, sosialis dari Belanda Tahun 1914 bersama dengan kaum sosialis India Belanda Mendirikan sebuah organisasi yang disebut dengan Indis Sosial Demokratik Asosiasien 85 anggotanya bersama-sama untuk mengadakan gerakan dan gerakan Menawarkan ide-ide dari Karl Marx yang pengikutnya disebut dengan Marxisme Nah seorang ahli filosof yang berasal dari Jerman Karl Marx ini menawarkan ide yang menentang dengan kapitalis Setahun kemudian 1915 ini kelompok organisasi ini aktif dalam surat kabar Yang dinamakan Fridge Watch berkata bebas Anggotanya pada kala itu bertambah menjadi 100 orang Termasuk ada di dalamnya orang-orang peribumi Yakni orang-orang Indonesia Radikalis ini merupakan ciri khas organisasi ini dan anti kapitalis Jelas musuhnya tiada lain kecuali Belanda itu sendiri Akhirnya pada tahun 1917 Pemberontakan yakni mokok ya Mokok segala tindakan akhirnya Staffing ini dipuangkan ke negeri Belanda Termasuk juga tokoh-tokoh yang lainnya Nah bagaimana di Indonesia Maka orang-orang yang bergabung peribumi Pada tahun 1920 dari BSDF Berubah menjadi Partai Komunis Indonesia Semaon dan Darsono memimpin Adanya Partai Komunis India ini Semaon sebagai ketuanya Darsono sebagai sekretarisnya Pada tahun 1921 Sadat Tan Malaka ini masuk di Partai Komunis India Masuk di dalamnya Pemikirannya juga luar biasa Karena ini kembingan Rusia Sehingga pada 1922 Tan Malaka menerikan gerakan mokok kerja Para buruh untuk mokok kerja Dan ini kakal Maka Tan Malaka harus diasingkan di Rusia 1924 dari Partai Komunis India Terubah menjadi Partai Komunis Indonesia Inisiasi Semaon Nah itu tadi sahabat Terkait dengan cikal bakal Adanya Partai Komunis Yang ada di Indonesia Namanya Komunis Ada di negara Soviet Sampai sekarang Partai ini mendominasi di Soviet Juga ada di Tiongkok Pun pula Partai ini mendominasi di Tiongkok Pada kala itu Komunis yang ada di Indonesia Ini termasuk tiga besar Setelah Soviet Tiongkok baru Indonesia Sikal bakalnya Ternyata ini merupakan warisan dari Kolonial Belanda Seorang sosialis Yang juga masuk di Indonesia Pada kala itu Tetapi membuat sebuah organisasi Dan melawan Pemerintahan India Belanda Adakan pemeruntakan-pemeruntakan Yang pada akhirnya Dipulangkan ke sana Tetapi kondisi organisasi ini Masih tetap eksis Yang akhirnya dikendalikan oleh orang berikut Seperti yang telah kita Sampaikan di awal Itulah jikal bakal Adanya Partai Komunis Di Indonesia Kalau terkait dengan Adanya pemeruntakan Madiun Tahun 1948 Kemudian ada Gerakan 30 September Kemudian dibubarkan Pada tahun itu Dan sekarang menjadi partai terlarang Merupakan perjalanan Partai Komunis berikut Judulnya ini kan Jikal bakal Partai Komunis Indonesia Gerakan-gerakan berikutnya Pasca ini ya 48 Badiyun 65 G30 BKI Akan kita bicarakan Di channel Kibayu berikut Untuk itu Tetap Dukung Kibayu Sima Untuk Memberikan Subscribenya Untuk Melaik Memberikan Commentnya Biar Channel Kibayu ini bisa Bergembang Bergembang dan bergembang Yang mana Selalu dan selalu Dukung Kibayu akan melacak Peristiwa-peristiwa Sejarah-sejarah Sebagaimana disampaikan oleh Proklamator kita Yang Ijaz Merah Jangan sampai lupa Sejarah Artinya Disini tidak akan Mengungkit Sejarah yang Sudah Dipendam Tetapi ini biar Generasi kita Melek Dengan sejarah yang sesungguhnya Jangan sampai salah Dalam penafsirannya Apapun yang terjadi Itu yang akan kita Sampaikan Tidak kita Belok-belokkan Sesuai dengan Kepentingan Karena Kibayu ini Independent Tidak ada pesanan Dari siapapun Tidak ada misi Apapun Kecuali hanya Membaca sejarah Membaca fakta yang ada Tetap semangat Tentunya Bersama Kibayu Sima Untuk selalu Menelusuri sejarah-sejarah Baik Sejarah lokal Nasional Internasional Atau sejarah Yang bahkan dulu Belum diungkap Semenjak Zaman Nabi Adam Kemudian punya putra Yang namanya Sis Yang gembar itu ya Kuatan Iblis Dan Sis yang asli Ada Habil dan Kopil Setelahnya Dan setelahnya Sampai Akhir Hayat Di Kandung Badan Terima kasih Atas Kebersamaannya Sampai jumpa Di Channel Channel Kibayu Sima Sejarah-sejarah Yang akan mengungkap Secara fakta Real Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih telah menonton!